Pemisah Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum. Hal itu diungkapkannya usai meresmikan terminal Wipanjang dan terminal Banjar beberapa waktu lalu. Menurutnya, maksud kami penggunaan transportasi umum dapat mengurangi tingkat kemacetan di jalan. Presiden Joko Widodo meresmikan terminal Wipanjang dan terminal Banjar beberapa waktu lalu. Peresmian dilakukan di terminal Wipanjang, Bandung. Presiden pun mengapresiasi keberadaan terminal Wipanjang, Bandung yang sudah jauh dari kata kumuh. Ia berharap revitalisasi yang dilakukan terhadap terminal membuat masyarakat bertambah nyaman menggunakan transportasi umum. Hal tersebut untuk mengurangi tingkat kemacetan di jalanan yang menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah dalam setahun. Karena macet, saya berikan contoh saja di Jakarta dan Jabodetapik. Setahun kita kehilangan hampir 100 triliun rupiah gara-gara macet. Saya tidak tahu perhitungan di kota Bandung berapa, tapi sekarang hampir di semua kota kemacetan itu sudah terasa semuanya. Saya sangat menghargai pembangunan ini dan semoga nanti kita bisa mendorong masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi umum. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Hendro Sugiyatno menyatakan saat ini sudah ada 32 terminal tipe A yang direvitalisasi. Pihaknya pun akan terus merevitalisasi terminal-terminal lainnya di Indonesia, terutama yang berlokasi di lima provinsi di Indonesia. Melalui revitalisasi tersebut, terminal pun berfungsi untuk kegiatan ekonomi dengan keberadaan berbagai stand UMKM. Ia pun berencana menambah tingkat terminal lebih panjang untuk kafe, kopi, ruptop dengan anggaran 15 miliar rupiah. Kita bangun dan bilang, kan dulu Pak Perjalan bilang persepsi terminal itu terminal yang umuh. Kita sekarang membutuhkan bahwa terminal kita tidak umuh, bersih, fasilitas terjaga dengan baik, WKM pun dengan baik. Kita juga membatasi orang beraktivitas di jalur bis. Kita tidak ada calon, tiket kita pakai aplikasi, pakai online. Kita pakai itu, tidak ada lagi calon. Untuk menambah kenyamanan masyarakat pengguna transportasi umum, keberadaan calon pun dihilangkan dengan keberadaan layanan pemesanan tiket secara online. Tak hanya itu untuk mengatasi aksi pencurian dalam bus, pihaknya pun tengah menggodok regulasi diharuskannya setiap bus memiliki CCTV, baik di dalam maupun di luar. Budi Hartati, Bandung TV